Nah guys selamat pagi, berjumpa lagi di channel saya ya Jadi di pagi ini saya ada garapan untuk menempel plastik PVC atau takosit atau entah namanya apa Untuk finishingnya plastik PVC seperti biasa Nah seperti itu, itu baru disepray atau disemprot lem Jadi sebelum dilekatkan, disini di finishing ditempel lem dulu Jadi finishingnya ini nanti tidak memakai HPL ya Memakai plastik PVC seperti ini Dan di video kali ini nanti saya akan memberikan tutorialnya bagaimana cara menempel plastik PVC Di unit lemari TV atau kabinet TV, meja TV seperti ini ya Dan di atasnya nanti sini ada tiang partisan Untuk lebih jelasnya kemarin saya sudah bikinkan videonya Mungkin teman-teman bisa melihat Nanti saya akan taruh link video di deskripsi ya Jadi sebelumnya ini ditempel dulu, di finishing dulu, digosok dulu Digosok dulu sampai licin Permukaannya biar tidak kasar Untuk lapisan luar memakai MDF ya Memakai MDF Bukan plywood atau triplek biasa ya Karena MDF sefatnya halus Untuk digosok Jadi saya memakai MDF Untuk ketebalan 5 mili Untuk ketebalan 5 mili Untuk rangka Rangka saya memakai kayu Kayu 21 inci Untuk dalam sudah finishing seperti ini ya Jadi kurang lebih nanti finishingnya seperti ini Sudah disemprot lem Lemnya memakai lem spray Dan plastiknya pun sudah semprot Mungkin nunggu beberapa saat Beberapa menit Untuk menunggu permukaan dia kering Karena Kalau langsung ditembak itu Biasanya tidak melekat Karena lemnya sudah hampir kering Jadi saya letakkan di atas unitnya Seperti ini ya Untuk sekedar info sedikit teman-teman Jadi Pemotongannya harus dilebihkan 1 inci seperti ini ya Untuk depan 1 inci Untuk bawah 1 inci Untuk bagian sana pun sama Untuk bagian sana pun harus dilebihkan 1 inci Kurang lebih lah Ataupun 2 cm seperti itu Nanti dia lipat Dari sana Turun sini ini macam Untuk bawah lipat Karena di bawah nanti tidak ada Tidak dilekatkan Ada kaki ya Tidak terlihat Jadi di bawah tidak Diberi plastik nanti Untuk bagian samping Nanti seperti ini Jadi nanti dipotong seperti ini ya Potong seperti ini lurus Ke bawah Nanti ini masih sisa Dan karena di belakang sini Terlihat Jadi pun saya nanti akan finishing juga Finishing seperti ini ya Untuk alat sendiri Saya memakai blower Hair dryer Seperti ini Pisau Kater Dan kain Lap Untuk menggosok Sepanjang biasa Nanti digosok-gosokkan seperti ini Yus nginiki guys Kerjaannya guys Gosok Gosok Dan satu lagi Untuk alat Pengaman Yaitu sarung tangan Sarung tangan guys Tangannya gendram Locot Jadi nanti Saya bikinkan video Untuk teman-teman Seprofesi Untuk memilih Memakai bahan plastik Seperti ini kah Ataupun memilih Untuk memakai HPL Atau hardcode Jadi ada banyak opsi ya Ada banyak opsi Untuk Cara pengerjaan Ataupun nanti Hasil akhirnya Mungkin teman-teman Bisa memilih Untuk memakai bahan yang Seperti apa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah seperti ini Untuk finishing akhirnya Untuk Garapan Kabinet TV Atau media TV ya guys Jadi seperti ini Kurang lebih Jadi ini satu-satu guys Satu-satu Dan disini ada Dua laci Di sebelah sana pun ada juga laci Untuk panjang Untuk panjang Sama guys Sama guys Sama 7-0-0 Untuk lebar Lebar 300 guys Finishing plastik divisi Total closet Untuk si rai laci Memakai seperti ini Biasa Yang biasa nih Yang kurang guys Jadi Sewaktu dimasukkan Seperti ini Tidak Tidak slow motion Biasa saja Wih Naikku Wih Nokku tak Nokku ya Nek 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 Apa itu Lihatkan dulu Lihatkan dulu Naik Nah kurang lebih Belongin lagi guys Gak ada panik guys Hasil akhir Atau finishingnya Mungkin Kalian Teman-teman Bisa lihat Untuk Finishing Tepinya Dan finishing Corner Atau Prosteknya Tidak 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 sangat rapi lah Tapi Boleh juga Boleh juga Boleh tahan Untuk belakang pun Di finish juga Karena belakang Terlihat ya Untuk belakang sendiri Nah untuk finishing Sudutnya Mungkin teman-teman Bisa lihat Nah untuk teman-teman Yang Belum subscribe Silahkan subscribe Karena subscribe gratis Dengan subscribe Teman-teman Mendukung channel saya Biar tambah Biar saya Lebih semangat lagi Bikin video Jangan lupa Klik like Share Comment Dan yang terpenting Subscribe ya Karena subscribe gratis